Impian menjadi Raja Bajak Laut membuat Luffy harus menguasai haki level tinggi. Itulah sebabnya ia berlatih keras bersama Rayleigh di pulau Amazon Lily. Hatihan panjang selama 2 tahun dengan sabar dijalani menjadikan Luffy sebagai kaisar laut kelima seperti panutannya Akagami. Sebuah hasil maksimal memang terlahir dari sebuah proses panjang serius dan konsisten yang dilakoni. Maka tak kala kita mengimpikan derajat takwa selepas Ramadan tahun ini, wajib hukumnya terus mengencangkan ibadah fardu dan sunnah setiap hari. Menjelang delas chance 10 hari terakhir Ramadan tahun ini, pastikan kita tetap menjadi bagian dari jamah sholat rawih di malam hari, bukan bagian korban diskon belanja persiapan idul fitri. Yang lebih spesifik bagi Anda wahai kaum lelaki, manfaatkan golden time ini untuk iktikaf di masjid dengan sepenuh hati, memburu Laila Tulkadar malam seribu bulan yang dinanti-nanti, agar pasca Ramadan tahun ini kita bak terlahir kembali seperti bayi, bebas dari dosa dan berpredikat takwa di hari yang fitri. Terima kasih. Terima kasih.